selamat menikmati selamat menikmati untuk petani-petani senior pasti sudah tidak heran lagi dengan penyemayan benih padi baik saudara sobatani yang harus kita perhatikan pertama untuk membuat semain yaitu membersihkan lahan yang mau kita semain kita bersihkan lahan sebersih mungkin sebaiknya jangan disemprot di apa namanya pakai canggul saja kalau terpaksa kita mau nyemprot upayakan jangan memakai yang sistemik apalagi obat rumput yang apa namanya untuk menghalangi pertumbuhan karena ketika musim hujan tiba air genang sisa-sisa obat sistemik tadi atau obat-obat yang pernah tumbuh tadi akan kembali aktif bisa merusak benih padi kita sebaiknya kalau terpaksa memakai racun rumput pakai yang yang kontak ini lahan sudah kami bersihkan sudah dibersihkan langkah berikutnya itu ratakan rapakan dengan canggul lihat permukaannya serata mungkin di apa namanya besrik kalau isi dalam jawa kita besrik tipis bikin rata bikin rata setelah dibikin rata terus kita bikin bedengan-bedengan kumpulkan tanah-tanah apa namanya besrian tadi kumpulkan dalam garis kurus yang berfungsi untuk kita nanti menimbun benih yang sudah kita taburkan tadi perlu diingat juga ini adalah sistem kretek atau krakal ya ini adalah sistem penyemayan yang kita lakukan ketika apa namanya air belum begitu banyak masuk maka kalau ketika air sudah banyak masuk sistem yang kita pakai adalah sistem jumbo atau air yang macam-macam apa lebih kok rumbut-rumbut kok di batu setelah sudah kita ratakan bikin bedengan-bedengan kita kumpulkan tanahnya itu timbul untuk menimbun baru kemudian kita nanti sebarkan binih yang mau kita yang mau kita tanam sebelumnya sobat tani perlu diperhatikan bahwa untuk menimbun benih biasanya petani ada yang memakai kompos ini yang menjadi permasalahan bagus pakai kompos ketika sudah di fermentasi ketika kompos belum di fermentasi sebaiknya jangan digunakan karena salah satu efeknya adalah akan mengaktifkan lagi jamur-jamur yang akan merusak benih padi kita jadi sebaiknya jangan pakai kompos bagus kalau anda mau memakai arang sekam atau arang merang kita mungkin kenal silahkan arang di sekam dibikin arang dulu kemarin kita hanya memakai rumput-rumput yang sudah kita bersihkan kering kemudian baru kita bakar dan kita tebar dan anda pun untuk memakai arang sekam jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak karena nanti akan justru akan bisa menyebabkan osmosis atau keluarnya cairan dari bibit atau benih padi tadi yang masih kesil tadi dan justru akan bikin kering kalau arangnya terlalu banyak jadi abu baik langsung saja akan saya berikan tutorial untuk penyebaran benih kali ini kami ingin menanam bibit hibrida yaitu mapan P05 yang di musim lalu alhamdulillah satu kilo benih ini cukup untuk seperempat hektare beberapa tetangga sawah ada yang satu bungkusnya ini sekilo ini tidak cukup untuk seperempat hektare makanya harus kita benar-benar jeli dalam penebaran benih setelah bagus lahan semayanya baru kita tebarkan secara tipis saja secara tipis rata kemudian baru diulang-ulang lagi kita seberkan tipis rata jangan tebal-tebal dulu tipis sampai rata kalau ada sisa kita ulang lagi dari awal tadi dan saudara untuk penyemayan ini usahakan seluas mungkin lahan semayanya semakin luas semakin bagus artinya semakin jarang gabahnya ini akan semakin bagus pertumbuhannya akan semakin cepat batangnya lebih besar dan kalau mengikuti prosedur satu kilo itu ukuran 25 kali 40 meter tapi pasti terlalu lebar kalau petani petani biasanya malas untuk mengikuti prosedur itu ini kami hanya menggunakan 8 kali 8 meter kurang lebih untuk satu kilo benih ini dan petani untuk apa namanya benih lokal biasanya untuk per kilonya menggunakan 5-7 kilo tapi untuk wadi hibrida apapun itu mereknya kurang lebih satu kilo jika semainya bagus satu kilo insya Allah cukup untuk seperempat hektarnya ini kita akan semai sebar tipis dulu tipis merata baru nanti di ulangin lagi boleh dia tersebut habis cepetan sudah selesai kita sebarkan benih gabahnya saudara yang lebih praktis adalah sekaligus benih padi itu semen padi itu kita berikan sejenis puradan puradan atau regen apa namanya bubuk atau tepung dan lainnya ubat-ubat sistemik untuk pengendalian hama karena dalam semain pun sudah banyak hama yang menyerang bibit padi ada orang-orang kuat dari leper dan lain sebagainya dan yang jarang dilakukan oleh para petani sobat tani adalah pemberian pupuk nah ini adalah cara praktis pemberian pupuk itu bisa sekaligus kita berikan saat semain tapi dengan tipis saja jangan pakai orea pakai NVK apakah jenis mutiara ponska dan lain sebagainya tapi tipis saja tipis saja karena benih padi terutama yang hibid akan umurnya singkat dia 20 hari setelah semai artinya 5 hari setelah semai dia akan berkecambah akan tumbuh dan 15 hari berikutnya ketika kita memberikan pupuknya itu terlalu mepet umurnya bisa jadi dia akan tunas barunya itu akan panas kalau kurang air dan kalau terlalu mepet dengan waktu tanam benih padi ini terlalu lembek terlalu guna ditanam maka bagus juga kita seberkan NPK tipis saja tipis tapi rata cukup 1 kilo paling banyak untuk apa namanya 1 kilonya atau 1 per 4 hektare kurang 1 per 4 hektare jadi ini akan kita tabur puradan buat sistemik sekaligus apa namanya pupuk kemudian baru kita timbun dengan tanah yang sudah gembur gembur dan kering terakhir yang perlu diperhatikan lahan semai itu harus kita buat tinggi dari permukaan yang lainnya maka nanti keliling kita parit untuk mengatur kadar air pengairan jangan terlalu lama tergenang terutama pada waktu sebelum tumbuh padi ini jangan terlalu lama tergenang ketika sudah tumbuh nanti kita atur pengairannya ketika terlalu kering kita alurin air dan ketika terlalu panjang maka kita bisa membuang air tersebut ketika posisinya lebih tinggi dari permukaan yang lainnya makanya yang harus kita perhatikan bikin permukaan lebih tinggi dan beri paret keliling oke ayo kita tebarkan puradan dan entekan dengan tipis terus ikuti tautan kami di Harmoni Langit Bumi kita hadirkan kesederhanaan kebersamaan dengan alam sekedar dan disini adalah bukan hanya apa namanya kesederhanaan kita manusiawi saja tapi di Harmoni Langit Bumi kita kedepankan religi humanisme karena manusia tidak lepas dari semuanya maka falsafah Langit Bumi itu adalah kita tidak bisa memisahkan sisi-sisi religius kita maupun sisi-sisi manusiawi kita karena semua pasti akan adalah atas kemurahan Tuhan yang maha pencipta baik salam sukses para petani salam satu sangkul salam satu lumpur assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati